Intro Informasi selanjutnya pemirsa, Ferdinand Hutahayan mengaku menjadi mualaf dan akan melaporkan balik pihak yang telah menyeretnya ke polisi dalam dugaan ujaran kebencian. Meski demikian, mantan politikus Partai Demokrat itu meminta maaf karena cuitannya telah membuat kegaduhan. Intro Tagar tangkap Ferdinand sempat menggema di sosial media Twitter. Hal itu dikarenakan oleh cuitan pegiat media sosial Ferdinand Hutahayan yang diduga mengandung unsur penistaan agama membuat gaduh di masyarakat. Atas kegaduhan itu Ferdinand mengaku telah menjadi mualaf dan meminta maaf. Namun mantan politikus Partai Demokrat ini mengaku akan melaporkan balik pihak yang telah menyeretnya ke kepolisian terkait dugaan ujaran kebencian yang mengandung Sarah. Meski demikian, Ferdinand mengaku menaati proses hukum yang berlaku. Saya memohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi kepada saudara-saudara muslimku dimanapun kini berada yang terlanjur merasa tersakiti, merasa tersinggung atau merasa terserang ya. Tidak sama sekali bahwa Allah yang kita percaya dan yakini adalah sama. Jadi apa yang terjadi sekarang, saya harap kita bisa selesaikan dengan cara yang baik, bahwa kekeliruan orang yang ilmunya masih dangkal harus ditambah, harus dibimbing, harus diajari, supaya ke depan semua semakin baik dan saya pun menjadi semakin muslim yang semakin lebih baik. Harapan saya seperti itu, berkait proses hukum, saya akan mengikutinya dengan baik. Saya akan patuhi apapun yang akan dijalankan selama proses hukum ini. Sebelumnya surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP kasus dugaan ujaran kebencian oleh Pegiat Sosial Ferdinand Hutahayan telah diterbitkan oleh penyidik Direkturat Cyber Baris Krimpolri. SPDP untuk Ferdinand Hutahayan diterbitkan usai pemeriksaan lima orang saksi dan lima orang saksi ahli yang terdiri dari saksi alibahasa, sosiologi, pidana, agama, dan ITE. Baris Krim akan memanggil Ferdinand Hutahayan untuk diperiksa 10 Januari besok. Penyidik Direkturat Tindak Bindana Cyber Baris Krimpolri telah melayangkan surat tembusan SPDP. Jadi tembusan SPDP dan juga telah menyampaikan surat panggilan terhadap terlapor FHA. Tadi malam tanggal 6 Januari 2022 Surat panggilan tersebut berisi pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk menghadap ke penyidik pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 jam 10. Penyidik Direkturat Cyber Baris Krimpolri menerapkan Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dengan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan sara. Selain itu penyidik juga menerapkan Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait dengan penyebaran berita atau pemberitaan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Dari Jakarta, Ersa Ambarita, Eko Agus Miyadi, Jemi Jasin, Ainews melaporkan.